Sebagai upaya membantu pemerintah mempercepat penanganan pandemi COVID-19, PT. Kereta Api Daop 1 Jakarta membuka sentra vaksinasi bagi para penumpang jarak jauh yang akan berangkat melalui stasiun Pasar Senen dan Gambir, Jakarta Pusat. Kegiatan vaksinasi saat ini masih dikhususkan bagi penumpang jarak jauh berusia di atas 18 tahun dan dibuka dari pukul 8 pagi hingga 12 siang setiap harinya. Penumpang yang ingin mendapatkan vaksinasi harus datang hamil satu sebelum hari keberangkatan dengan membawa bukti kode booking ataupun tiket keberangkatan kereta api jarak jauh. Vaksinasi ini juga dilakukan untuk mendukung syarat perjalanan penumpang kereta api jarak jauh yang tertuang dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 17 tahun 2021, yakni menunjukkan kartu vaksin sebagai syarat perjalanan dalam negeri. Sampai dengan saat ini untuk di stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen masih melayani vaksin gratis untuk calon pengguna KA Jarek Jauh yang mungkin belum divaksin karena memang vaksin minimal dosis pertama menjadi salah satu persyaratan seperti itu. Dan kalau kita melihat rata-rata perharinya itu mungkin melayani sekitar 65 sampai dengan 100 ya total antara stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Dan yang perlu diingat secara aturan untuk vaksin di stasiun hanya melayani paling lama untuk satu hari sebelum keberangkatan. Jadi misalnya mereka akan berangkat hari ini, mereka juga melakukan vaksin hari ini itu tidak diperkenankan. Jadi yang harus diperhatikan untuk melakukan vaksin di stasiun ini batas waktunya paling lama satu hari sebelum keberangkatan seperti itu. Umas PT KA Idaop 1 Jakarta, Eva Kairunisa juga menyatakan untuk sementara perjalanan jarak jauh menggunakan kereta api hanya boleh dilakukan oleh penumpang berusia di atas 12 tahun sesuai syarat umur yang diizinkan menerima vaksinasi oleh pemerintah. Tapi untuk saat ini yang menjadi syarat untuk perjalanan KA Jarek Jauh itu hanya bukti vaksin minimal dosis pertama kemudian surat pemeriksaan berkas antigen dengan masa berlaku 1x24 jam atau surat pemeriksaan PCR dengan masa berlaku 2x24 jam dan itu saja sih usia ya, yang tadi salah satunya ya usia maksimal, minimal itu 12 tahun 12 tahun ke atas yang bisa menggunakan KA Jarek Jauh. Sentra vaksinasi di stasiun Pasar Senin juga memudahkan bagi para pelaku perjalanan seperti Diva, yang melakukan vaksinasi sebelum berangkat menuju Malang. Menurutnya sentra vaksinasi di area stasiun lebih sepi antrian sehingga tidak ada potensi terjadinya kerumunan saat menunggu antrian vaksinasi. Iya, gampang banget. Gak ngantri juga kan, soalnya dimana-mana ngantri kan. Menurut aku memudahkan banget ya, soalnya aku jujur kayak kemarin-kemarin males vaksin soalnya dimana-mana itu ngantri dan kebetulan aku butuh vaksin buat naik kereta ini disediain di sini, yaudah langsung di sini aja. Ada antigennya juga, jadi yaudah tinggal ke stasiun aja. Sangat gampang sekali ya, mudah. Karena dari pertama emang saya, prosesnya sangat mudah dari pertama. Jadi aku langsung ke sini aja gitu. Yaudah ini aja, udah tahu prosesnya jadi langsung ke sini aja. Saya cuma feeling aja, soalnya waktu saya kemarin vaksin itu kan dari Madiun. Jadinya feelingnya aku pasti bisa di, stasiun pasti ada gitu, gitu aja. Sentra vaksinasi di stasiun Pasar Senen dan Gambir akan terus dibuka setiap hari selama masa pemberlakuan vaksinasi sebagai syarat perjalanan darat. Presentia, saya Rolino Lamba, DAI TV.